Juga pertama-tama adalah wajahnya baru menyusuh hati Semoga Anda semua sehat dan bisa menyimak kuliah ini dengan baik Tanpa kendala sinyal Pada kesempatan ini kita masih akan lanjutkan diskusi tentang bahasa dan tubuh Dan saya sarankan Anda mendengar lagi, menyimak lagi ceramah saya tentang Modernisme Kartesian Nanti saya bagi linknya di bawah deskripsi Karena apa yang akan kita bicarakan sekarang Pada dasarnya merupakan tanggapan ulang terhadap Terhadap Modernisme Kartesian Yang memisahkan tubuh dan jiwa Cara berpikir Kartesian kita tahu sering juga disebut cara berpikir dualistik Itu artinya Kadang-kadang karena Modernisme berujung pada rasionalitas, berujung pada cara berpikir Kadang-kadang tubuh tidak lagi dimaknai dengan 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 Sangat baik atau dengan bermakna begitu ya Tubuh tidak lagi punya makna Karena itu di dalam diskusi linguistik Linguistik modern Atau linguistik struktural Atau linguistik sausurean Kita tidak mengenal lagi tubuh Kita tidak mengenal lagi manusia Yang kita bicarakan adalah bahasa itu sendiri Bahasa sebagai fakta atau sebagai objek Yang dengannya kita tidak terlalu Bukan tidak terlalu Bahkan tidak peduli dengan tubuh yang menggunakan bahasa tersebut Jadi ada istilah Kematian bahasa Kalau tidak salah Itu Istilah yang sempat populer di jaman industri Bayangkan bahwa Kalau Anda masuk ke Indomaret misalnya Atau ke Alphamart Atau ke Minimarket manapun Anda akan mengenal bahasa yang berulang Misalnya Silahkan masuk Mau pesan apa Misalnya begitu ya Atau Anda masuk ke sebuah cafe Pokoknya Di dalam peradaban modern Sebenarnya bahasa itu adalah Suatu keberulangan Berbeda dengan bahasa di pasar tradisional Yang Yang kita akan Bisa menyimak bahasa itu Sesuatu yang dinagas Anda mungkin membeli Daging Tapi kemudian Pemilih Jongkok daging itu Bisa bertanya Bagaimana kabar orang tuamu Misalnya dalam bahasa Sunda Umar Pak Haji Sehat Pak Haji Maksud Pak Haji adalah Mungkin ayahmu Sehingga Kamu tidak sekedar Membeli daging Tapi juga bercerita Oh Alhamdulillah Sehat Kemarin Memang sakit Oh sakit apa Jadilah cerita Di pasar tradisional Ternyata bahasa itu Bertumbuh Bahkan Di luar kontrol Kita Tidak berulang Tetapi kalau di pasar modern Bahasa itu kan Mengalami kematian Nah Berkait dengan tema sekarang Sebenarnya Modernisme itu sendiri Sebagai mana ditampakkan Di dalam linguistik Justru sudah mematikan tubuh Jadi Munculnya istilah Dalam teori sastra Modern Teori sastra Sustural Di Autoroste Bahwa pengarang Sudah mati Itu Menandakan bahwa Memang Yang dimaksud oleh Teori tersebut Adalah bahwa Tubuh sudah tidak Berfungsi lagi Kalau kita bicara Puisi misalnya Maka puisi adalah Fenomena bahasa Kita bicara cerpen Cerpen adalah fenomena bahasa Demikian juga novel Demikian drama Dan Dan kita dalam Mengkajinya Tidak lagi peduli Dengan kehadiran Atau dengan Biografi Para pengarang Kalau anda membaca Buku saya yang berjudul Roti semiotika Yang memadai Pada dasarnya Saya sedang Ada di dalam Jalur Modernis Karena saya Mengatakan bahwa Roti sudah memadai Untuk kita bicarakan Tanpa harus mengundang Tukang rotinya Nah Tapi kemudian Di Di masa postmodern Kita akan melihat Ada upaya-upaya Dari Para Cerdik Cendekia Di Eropa Misalnya yang Memandang Tubuh itu Punya Makna yang Luar biasa Jadi tidak Tidak bisa kita Mengabaikan Tubuh lagi Contoh misalnya Di dalam Kajian-kajian Antropologi Modern Misalnya di dalam Buku David David LeBreton Sebentar Ya David LeBreton Antropologi Dukop Ede la La Modernite Ya Kalau terjemahkan Ini Antropologi Tubuh Dan Modernitas Ini Buku Buku Abad 21 Tahun 2013 Tapi sebenarnya Isu Tentang Ini Tentang Tantangan Ulang Terhadap Modernisme Sudah Muncul Di Eropa Dari Pertengahan Abad 20 Postmodernisme Itu sendiri Sudah Muncul Tahun 19 Katakanlah 56 Atau Sebenarnya Perang Dunia Kedua Sudah Mulai Muncul Gagasan Tersebut Nah Ya kita bisa melihat Misalnya Bagaimana Pandangan Pandangan Dalam Antropologi Tubuh Dan Modernitas David LeBreton Itu Mengatakan Misalnya Bahwa Phenomenology Common L'homme E Indicinable Disaster Bahwa 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 Serap Menologis Manusia Tidak dapat Dibedakan Dari Dagingnya Ini artinya Kita memahami Manusia Tidak bisa Tanpa Tubuhnya Jadi tubuh Menjadi Penting Isu Isu ini Muncul Abad 21 Dalam Buku Ini Tapi Sebenarnya Kalau Melihat Sejarah Seni Pertunjukan Misalnya Teater Atau Performance Arts Di Eropa Sendiri Sejak Tahun 1960-an Itu Sudah Memunculkan Aksi-aksi Happening Art Atau Performance Art Yang Menyakiti Tubuh Pelakunya Sendiri Ini Menunjukkan Tubuh Di Di Diajak Bicara Kalau Menurut David Breton Sendiri Di Dalam Sumber Yang Lain Misalnya Di Dalam Obsoles Obsoles Hain Le Cop Le Cop Mutant Ini Artikel Obsoles Le Cop Ini Di Dalam Kumpulan Buku Le Cop Mutant Yang Di Yang Di Editori Oleh Sebentar Ya Saya Lupa Di Editori Oleh Enrico Navara Dan Zak Rang Nah Di Dalam Sumber Tersebut David 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 Mengatakan Ini kan jodohnya juga menarik Ya Obsoles Kan De Cop Bahwa Ada Keusangan Tubuh Ada Ada yang bisa disebut Dengan Mutasi Tubuh David Le Breton Bersama Bersama dengan itu Ia juga merupakan Masyarakat Pasca Industri Anda Sekarang ada Di dalam Alam Semacam itu Masyarakat Pasca Industri Yang menurut David Le Breton Mengandung Kaitan dengan Problem Plastisitas Tubuh Ya Yang ia maknai Sebagai Kelenturan Diri Yang lumrah Kelenturan Diri Yang lumrah Dia menyebut Bahwa Sains Kedokteran Sastra Seni Viswa Dan Sinema Tidak Lagi Dilihat Sebagai Sesuatu Yang Konsubstansial Dengan Takdir Konsubstansial Dengan Takdir Ya Kalau Anda yang Pernah Membaca Teologi Kristiani Mengerti Konsubstansial Dengan Takdir Ini Yang kira-kira Maknanya Berarti Tidak Lagi Bermakna Dari Substansi Atau Esensi Yang sama Dengan Takdir Konsubstansial Dengan Takdir Jadi Anatomi Tubuh Menurut David Lebraten Ini Seringkali Dimaknai Merupakan Aksesori Dari Kehadiran Jadi Tubuh Kamu Itu Adalah Aksesori Dari Kamu Tubuh Pak Ari Padalah Aksesori Dari Kehadiran Pak Ari Seharusnya Seharusnya Ia dipahami Sebagai Kehadiran Itu Sendiri Seharusnya Tubuh Saya Dipahami Sebagai Kehadiran Saya Sendiri Tubuh Kamu Dipahami Sebagai Kehadiran Tubuh Kamu Sendiri Tapi Di Jaman Di Jaman Pasca Industri Ini Anda Mengalami Apa Yang Dikatakan Oleh David Lebraten Sebagai Tubuh Anda Itu Merupakan Bahan Mentah Untuk Mode Dan Pendefinisian Ulang Bahkan Disebut Braten Tubuh Itu Sebagai Tempat Untuk Memetak Mementaskan Efek Khusus Sadar Atau Tidak Anda Mungkin Pernah Mengalami Paling Tidak Berhasrat Mengubah Wajah Anda Mengubah Badar Anda Dengan Aplikasi Tertentu Misalnya Siapa Disini Ada Yang Yang Menggunting Wajahnya Lalu Menempelkannya Dengan Wajah Artis Yang Anda Sukai Artis K-pop Misalnya Atau Artis Indonesia Yang Anda Sukai Atau Anda Membuang Jerawat Anda Sendiri Anda Mengubah Warna Kulit Anda Sehingga Lebih Terang Atau Lebih Gelap Sedikit Dan Seterusnya Tubuh Adalah Sebuah Cara Untuk Anda Mendefinisikan Ulang Kehadiran Anda Sendiri Dan Tubuh Merupakan Tempat Untuk Mementaskan Efek Khusus Dari Dari Aplikasi Tertentu Nah Dan kata Lain Tubuh Ternyata 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 Bukan Kehadiran Itu Sendiri Tapi Selalu Merupakan Redefinisi Bagi Kehadiran Ini Apa Namanya Itu Juga Merupakan Isu Yang Diangkat Oleh David Lebrayton Meskipun Buku Ini Terlambat Tetapi Sebenarnya Masih Mengangkat Isu Post Modern Dan Paca Industri Kembali Ke dalam Buku Yang Pertama Tadi Anda Bisa Download Sendiri Anthropologie Dukov E De La Modernité Saya Lihat Ada Juga Yang Sudah Ber Bahasa Inggris Tidak Berbahasa Perancis Lagi Tapi Saya Sampai Hari Ini Tidak Bisa Mendapatkan File Yang Berbahasa Inggris Entah Dimana Jalurnya Supaya Bisa Mendapatkan Buku Itu Karena Saya Dapat Yang Lihat Yang Berbahasa Inggris Ada Di Amazon Harus Berbayar Biasa Gratis Di dalam Buku Yang Barusan Saya Sebut Terakhir David LeBreton Menyebutkan Lagi Bahwa Kondisi Manusia Paradasannya Adalah Kondisi Jasmani Ini Ini Tentu Bertolak Belakang Dengan Cara Pandang Kita Dari Agama Agama Kita Dalam Islam Misalnya Manusia Tidak Sekedar Jasmani Tapi Juga Ruhani Misalnya Sehingga Beliau Merespon Teori Alam Pemikiran Modernisme Kartesian Sebagai Sesuatu Yang Lain Maksudnya Dualisme Sebagai Sesuatu Yang Lain Itu adalah Isu Lain Saja Jangan Dijadikan Sebagai Cara Berpikir Yang Paling Kokoh Bahkan Dengan Kritisnya Ia Mengatakan Cara Berpikir Demikian Adalah Representasi Yang Memecah Kesatuan Pribadi Maksudnya Sesuatu Yang disebut Dengan Pribadi Atau Personality Tentu Tanpa Ada Dualisme Ia Ini Adanya Kesatuan Ruh Dan Jiwa Apa Ruh Dan Tubuh Nah Hari Ini Kata Breton Tidak Menarik Lagi Kita Bicara Dualisme Itu Bahwa Jiwa Atau Ruh Dan Tubuh Itu Jangan Lagi Dipisah Pisah Oke Oke Nah Di dalam Di layar Anda dapat Melihat Apa Oke Sebelum Masuk ke Foto-foto Dari Dari Dua orang Fotografer Ternama Saya akan Membacakan Puisi Afrijal Malna Dan ini Juga Merupakan Fenomena Bahasa Bagaimana Bahasa Menangkap Gejala Serupa Di Tahun 1980-an Mungkin Anda Bisa Mencari Tahu Apakah Di Indonesia Juga Ada Fakta Bahasawi Yang Di tahun Yang Sama Sekitar 1990-an Seperti Mana Yang Tampak Padahal Gejala Happening Art Atau Performa Aja Jaraknya Berdekatan Sekali Dengan Kelahiran Postmodernisme Itu Sendiri Puisi Aprijal Mana Yang Saya Bacakan Ini Hanya Salah Satu Contoh Kasus Bagaimana Sastra Atau Dalam Ini Saya Tidak Sebut Sastra Bagaimana Bahasa Karena Media Sastra Bahasa Bagaimana Bahasa Menggambarkan Menggambarkan Pencarian Person Yang Bukan Tubuh Terhadap Tubuh Ada Satu Rasa Kehilangan Dari Aku Lirik Di Dalam Di Dalam Puisi Ini Sebenarnya Bukan Aku Lirik Tapi Saya Lirik Karena Tidak Menyebut Aku Tapi Saya Yang Ia Gambarkan Dengan Dengan Sulitnya Mencari Dan Menghubungi Seseorang Bernama Merlin Saya Tidak Tahu Apakah Merlin Yang dimaksud Merlin Mondro Tapi Kalau Melihat Konteks Puisinya Bahwa Ia Adalah Seseorang Yang Terkenal Dicari Dimana Mana Ada Dimana Tapi Tidak Tidak Ada Dimana Mana Karena Ia Mewujud Menjadi Pamplet Dan Dain Lain Ia Adalah Tokoh Di Dalam Dunia Informasi Dunia Industri Informasi Dalam Informasi Hiburan Baik Kita Bacakan Anda Bisa Menyimaknya Afrijal Mana Jam Kerja Telepon Ini Bicara Dengan Merlin Saya Merlin Tetapi Merlin 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 Sedang Jadi Bintang Merlin Sedang Jadi Bintang Saya Ciptakan Orang-orang Menelanjangi Diri Sendiri Seperti Menelanjangi Dunia Yang Minta Saya Jadi Merlin Lihat Bahwa Seorang Artis Misalnya Tidak Pernah Menginginkan Dirinya Menjadi Dirinya Setiap Artis Menjadi Dirinya Karena Diinginkan Dunia Bahwa Seorang Penyanyi Dangdut Yang Mungkin Di Indonesia Banyak Dangdut Penyanyi Dangdut Berrok Pendek Berrok Mini Bahkan Sangat Mini Itu Bukan Keinginan Dirinya Tapi Keinginan Masyarakatnya Ia Menjadi Begitu Bukan Karena Ia Ingin Begitu Tetapi Karena Penonton Menginginkan Begitu Dengan Kata Lain Tubuh Merlin Tadi Sebagaimana Tubuh Penyanyi Dangdut Itu Merupakan Merupakan Produk Industri Hiburan Jadi Bukan Keinginan Sehingga Setiap Subjek Itu Di Jaman Macam Itu Tidak Tidak Bebas Menentukan Dirinya Sendiri Ya Sama Pak Arief Juga Tidak Bebas Memakai Pakaian Jadi Saya Berpakaian Batik Misalnya Bukan Karena Bukan Karena Saya Menginginkannya Tetapi Karena Orang Menyebut Saya Dosen Begitu Ya Kita Teruskan Tetapi Merlin Tidak Ada Dimana Mana Seperti Dunia Tak Ada Dimana Mana Seperti Orang Tak Ada Dimana Mana Merlin Telah Jadi Pamflet Dari Keinginan Jadi Manusia Ya Saya Potong Dulu Keinginan Merlin Monroe Katakan Merlin Yang Dalam Puisi Ini Tentu Menjadi Manusia Tetapi Ia Kemudian Dikalahkan Oleh Keinginan Manusia Lain Sehingga Ia Mewujud Menjadi Pamflet Kalau Anda Menjadi Artis Dan Menjadi Misalnya Bintang Iklan Billboard Di Kota Serang Atau Di Rangkas Bitung Atau Di Pandeglang Dan Sedang Memegang Produk Kopi Terbaru Itu Sebenarnya Contohnya Ada Di Dalam Kisah Merlin Ini Jadi Merlin Ingin Jadi Manusia Anda Juga Menjadi Manusia Tetapi Orang Lain Kemudian Menjadikan Anda Sebagai Sebagai Bintang Iklan Billboard Sebagai Bintang Iklan Spanduk Dan Lain Lain Oke Kita Teruskan Tolong Sambungkan Saya Dengan Dunia Manapun Merlin Jadi Saya Dan Merlin Ini Tertukar Saya Sambungkan Merlin Tapi Saya Merlin Teruskan Lagi Saya Merlin Tetapi Merlin Tak ada Dimana Tidur Kau Menangis Merlin Saya Menyaksikan Orang-orang Lahir Dari Telefon Mereka Memaksa Saya Jadi Merlin Mereka Memaksa Saya Jadi Merlin Dan Saya Meneguk Nya Dalam Putaran Pil Jadi Ya Lihat Di jaman Industri Juga Diiringi Oleh Adanya Pada 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 Tahun 1980-an Itu Saya Waktu SMP Saat Itu SD SMP Itu Banyak Sekali Pil Beredar Dan Apri Jal Mana Menangkap Menangkap Gejala Tahun 1986 Ini Kuisinya 1986 Itu Merupakan Gejala Yang Orang Seakan Dimabuk Minum Oleh Obat Terlarang Narkoba Itu Narkoba Salah Satu Produk Ikutan Dari Industri Informasi Saya Mencium Bau Busuk Dari Telefon Saya Kehilangan Kontak Saya Tercekik Saya Bukan Merlin Merlin Telah Jadi Ibu Merlin Telah Jadi Ibu Dalam TV-TV Merah Kuning Hijau Biru Dan Sepi 1986 Baik Ini Juga Perlu Diperhatikan Oleh Anda Yang Belajar Filsafat Linguistik Bahwa Bahwa Linguistik Sebagai Bahasa Bukan Sebagai Ilmu Maksudnya Itu Juga Bisa Kita Lihat Fenomen Nya Di Dalam Karya Sastra Sebagai Salah Satu Bagian Terintegrasi Dengan Program Studi Anda Sendiri Bahwa Disitu Bagaimanapun Sasra Melaporkan Apa Yang Tadi Disampaikan Oleh Pandangan Antropologi Dan Modernitas Karya David Le Breton Oke Kita Teruskan Di Dalam Sumber Yang Bisa Anda Baca Artikel Dari Martha Dvorak Blurring Blurring Badis Garis Miring Blurring Blurring Borders Atau Tubuh-tubuh Yang ngeblur Dan juga Memblurnya Batas-batas Judulnya Kira-kira Menerangkan Tentang Kaburnya Tubuh Tubuh Dan kaburnya Batas-batas Ia Juga Mengutip Cara Berpikir Dari David Le Breton Ia Memulakan Dengan Pandangannya Tentang Seni Di Akhir Tahun 1960 Tadi Saya Bilang Bahwa Bahwa Pasca Modern Itu Bisa Kita Lihat Di Akhir Tahun 1950 1956 Misalnya Ada Sejumlah Jurnal Di Perancis Yang Membicarakan Dan Mengkritik Modernisme Dan Mendorong Lahirnya Postmodernisme Di Akhir Tahun 1960 Berarti Kurang Lebih 10 Tahun Kemudian Sudah Muncul Seni Seni Yang Menurut Siapa Tadi Martha Devorak Itu Sudah Menunjukkan Gugatan Gugatannya Terhadap Terhadap Tubuh Yang Selama Ini Kita Sakiti Dengan Dengan Rasionalis Dengan Rasionalitas Dan Maukah Kita Melihat Kekerasan Kita Terhadap Diri Kita Sendiri Dan Itu Ditunjukkan Oleh Seni Seni Verkombana Dia bilang Bahwa Seni Tubuh Akhir Tahun 1960 Itu Mengintrogasi Peran Tubuh Melalui Pertunjukan Kekerasan Yang Provokatif Dimana Rasa Sakit Dimaksudkan Untuk Melibatkan Dan Memurnikan Penonton Pasif Maksudnya Penonton Pasif Itu adalah Penonton Yang Selama Ini Menganggap Bahwa Modernisme Itu Kokoh Tidak Usah Dipertanyakan Lagi Bahwa Tubuh Dan Pikiran Itu Memang Berbeda Tubuh Dan Jiwa Berbeda Tubuh Dan Ruh Berbeda Namun Usaha Yang Semacam Itu Dari Perpemenat Yang Sangat Menyakitkan Tubuh Para Pelakunya Sendiri Anda Bisa Lihat Mungkin Di Youtube Saya Malah Pernah Melihat Langsung Di Bandung Ada Pelaku Perpemenat Yang Melukai Dirinya Sendiri Dulu Pernah Melihat Video Yang Diputar Salah Satu Senior Saya Di UPI Di Bandung Yang Pelakunya Itu Menusuk Dan Ada juga Pelaku Yang Mengerat Kulit Dadanya Sendiri Mengerikan Sekali Tapi Tujuannya Sebenarnya Makna Yang disampaikan Adalah Kepenonton Maukah Kamu Melihat Tubuh Kita Sakit Semacam Ini Sebenarnya Mungkin Mereka Mengatakan Bahwa Modernisme Sudah Membuat Kita Menderita Dan Ia Lebih Menyakiti Kita Ketimbang Apa Yang Saya Lakukan Terhadap Tubuh Saya Sendiri Karena Itu Menurut Martha Defora Apa Yang Dilakukan Oleh Para Seniman Tahun 1960-an Itu Sebenarnya Belum Benar-benar Berhasil Karena Orang Ternyata Sudah Terlalu Lama Hidup Di Alam Modernisme Jadi Jadi Dia bilang Bahwa Seni tubuh Kontemporer Bagaimanapun Menempatkan Tubuh Sebagai Media Geometris Variable Dari Identitas Yang Tetap Dapat Dibatalkan Ya Tak lebih Dari Dari Media Geometris Yang Orang Membicarakan Identitas Tetapi Ternyata Identitas Kembali Dibatalkan Karena Karena Kita Kembali Ke alam Modern Lagi Jadi Ada Sesuatu Yang Sifatnya Kuldesak Orang Orang Tidak Punya Jalan Keluar Dari Fenomena Ini Nah Sekarang Kita Sampai Pada Gambaran Lain Tentang Tubuh Kita Itu Tubuh Di Pasa Industri Yang Tadi Saya Bilang Akan Disampaikan Melalui Beberapa Fotografi Ada Dua Orang Fotografer Yang Bernama Aziz Dan Kuhar Mereka Kalau Anda Lihat Biografinya Adalah Dua Fotografer Yang Bekerja Kerasi Jadi Selalu Hadir Di dalam Berbagai macam Perhelatan Fotografi Tingkat Dunia Dan Namanya Sangat Harum Kemudian Beberapa Fotografer Yang Tidak Mengerti Dengan Tujuan Aziz Kuhar Juga Mencoba-coba Melakukan Hal yang Sama Sebenarnya Mereka Memainkan Makna Kalau Anda Melihat Foto-foto Yang Saya Tayangkan Ini Aziz Dan Kuhar Itu Menampilkan Atau Memamerkan Wajah-wajah Yang Tanpa Mata Bahkan Ada Juga Yang Tanpa Mulut Jadi Mereka Menyerupai Topeng Boneka Lilin Topeng Boneka Lilin Atau Menyerupai Patung-patung Di Pemakaman Jadi Ada Kecacatan Yang Mengganggu Dalam Daftar Sensorik Mereka Lihat Bahwa Mata Itu kan Alat Sensor Mulut Juga Terdiri Dari Organ-organ Yang Bisa Menyensor Tapi Dengan Dengan Hadirnya Foto-foto Aziz Dan Kuhar Itu Manusia Hadir Dengan Kecacatan Yang Serius Tidak Semuanya Cacat Tapi Mata Dan Mulut Terutama Adalah Bagian Dari Tubuh Yang Seharusnya Tidak Rusak Nah Di foto Berikutnya Anda Melihat Ini Ini Foto Tahun 1992 Ada Tajuk Yang Anda Lihat Faith Honor And Beauty Ini Justru Menampilkan Karya-karya Ajiz Dan Kuhar Yang Telanjang Tapi Juga Tanpa Alat Kelamin Karena Itu David Lebritton Mengatakan Bahwa Seks Dan Wajah Itu Telah Dihapus Seks Itu Bukan Bukan Bermain Seks Seks Itu Adalah Alat Kelamin Anda Jangan Berpikir Lebih Dari Itu Kalau Kita Bicara Seks Anda Harus Ingat Lawannya Gender Seks Itu Kan Aspek Biologis Dari Tubuh Kita Ada Penis Ada Vagina Tapi Kalau Kita Bicara Gender Maka Kita Bicara Laki Dan Perempuan Seks Itu Adalah Fakta Biologis Gender Itu Konstruksi Kultural Konstruksi Budaya Jadi Kelamin Laki-laki Di mana-mana Sama Gak Perempuan Di mana-mana Sama Tetapi Definisi Perempuan Dan Laki-laki Itu Berbeda Di Tiap Bangsanya Misalnya Kamu Kalau Jadi Laki-laki Jangan Pernah Mengasuh Anak Kamu Nanti Misalnya Itu Kan Definisi Kultural Jadi Kalau Kamu Nanti Menjadi Suami Laki-laki Kemudian Menggendong Anak Kamu Mengasuh Anak Kamu Maka Kamu Laki-laki Gak Boleh Mengasuh Anak Kamu Nah Itu Laki-laki Bukan Lagi Penis Tapi Laki-laki Adalah Definisi Dari Kebudayaannya Pak Angrek Biasa Belanja Pagi-pagi Hanya Sendirian Bapak-bapak Yang Belanja Karena Bapak-bapak Lain Mungkin Korban Dari Definisi Laki-laki Yang Umum Laki-laki Tidak Belanja Sayuran Kenapa Pak Arief Masih Melakukannya Belanja Karena Saya Ingin Bebas Dari Definisi Tersebut Saya Manusia Merdeka Yang Tidak Dikonstruksi Oleh Makna Makna Kultural Kembali ke David LeBreton Ia mengatakan Bahwa Munculnya Foto-foto Ajis Encoher Ini Menunjukkan Seks Dan Wajah Telah Dihapus Atau Dia bilang Diubah Menjadi Pilihan Dalam Tubuh Pasca Manusia Jadi Berarti Bukan Begitu Kita Bukan Manusia Lagi Kita Adalah Manusia Pasca Manusia Mungkin Tanpa Saya Sadari Handphone Saya Tanpa Saya Aktifkan Aplikasi Beauty Sudah Melakukan Secara Otomatis Memang Sudah Mengandung Cara Untuk Membuat Saya Lebih Tampan Dari Aslinya Misalnya Dan Kata Lain Saya Yang Di Foto Koleksi HP Saya Itu Bukan Saya Yang Sekarang Bicara Tapi Saya Yang Saya Yang Sudah Menjadi Manusia Pasca Manusia Dalam Teori Lebraten Dan Itu Ternyata Jauh Sebelum Muncul Teknologi Swap Foto Atau Selfie Jauh Sebelum Muncul Swap Foto Ajis Kuhar Tahun 1992 Sudah Sudah Menampilkan Foto-foto Yang 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 Membuat Kita Menyadari Kita Adalah Manusia Pasca Manusia Kalau Kembali Kedalam Pandangan Pandangan David Lebraten Artinya Artinya Kita Tidak Lebih Kita Bahkan Lebih Dari Subjek Yang Direkonstruksi Oleh Genetika Kan Dalam Teori Biologi Kita Disebut Kita Lahir Dari Rekonstruksi Rekonstruksi Genetik Karena Kita Kemudian Memasuki Teknologi Informasi Dan Mengalami Morphing 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 Itu Istilah Dalam Bidang Teknologi Digital Kalau Anda Melihat Pernah Anda Juga Melakukannya Mungkin Mengubah Misalnya Wajah Anda Ke Wajah Anda Yang Lain Dengan Sangat Cepat Tetapi Juga Lembut Tahapannya Itu Namanya Morphing Namanya Morphing Jadi Itu Akan Apa Itu Yang Membuat Anda Memasuki Transformasi Bertahap Tapi Juga Cepat Beda Dengan Istilah Transformasi Sebelumnya Kita Mengenai Istilah Transformasi Budaya Transformasi Kultura Transformasi Apa Segala Macam Yang Sifatnya Lambat Sekali Seperti Evolusi Tetapi Dalam Teori Dalam Perkembangan Teknologi Digital Dan Dalam Perkembangan Faca Industri Kita Memasuki Transformasi Yang Cepat Yang Disebut Dengan Morphing Ini Kelihatannya Jarang Digunakan Dalam Bahasa Indonesia Saya Tidak Tahu Terjemah Apa Morphing Morphing Pembentukan Secara harfiah Pembentukan Tapi ini Dipakai Di dalam Teknologi Informasi Dulu Sebelum Kita Mengenai Istilah Selfie Kenapa Kita Bicara Soal Tubuh Karena Begini Sebelum Saya Lanjutkan Sebenarnya Mampukah Bahasa Kita Terawat Lebih Abadi Sebagaimana Dalam Alam Transformasi Yang Lebih Lambat Seperti Evolusi Evolusi Kan Perjalanan Sejarah Yang Sangat Lambat Transformasi Juga Sesuatu Yang Secara Arti Awanya Adalah Lambat Tapi Ketika Kita Memasuki Transformasi Yang Sifatnya Morphing Digital Tadi Tentu Bahasa Juga Akan Melakukan Evolusi Yang Sifatnya Cepat Atau Revolusi Katakan Yang Kata Lain Apa Yang Tahun Lalu Bermakna A Tahun Ini Mungkin Bermakna B Dengan Cepatnya Berubah Dulu Ada yang Sebut Perluasan Makna Penyepitan Makna Misalnya Sarjana Adalah Semua Yang Pinter Disebut Sarjana Emputan Tular Siapa lagi Empu Prapanca Itu disebut Sarjana Tanpa harus Lulus S1 Kemudian Itu Lama Sekali Berubahnya Ketika Muncul Tradisi Perguruan Tinggi Lahirlah Istilah Yang disebut Dengan Sarjana Itu Menyempit Mengalami Penyempitan Makna Yang Mereka Yang Lulusan S1 Yang S2 Tidak Sebut Sarjana Lagi Kemudian Sebutnya Master Yang S3 Sebutnya Doktor Dulu Sarjana Adalah Untuk Siapa Saja Yang Dianggap Intelektual Jadi Lama Sekali Perubahannya Sekarang Saya tidak Tahu Mungkin Anda Bisa Menunjukkan Langsung Ada Ada Kata Kata Yang Tahun Lalu Maknanya A Tahun Berikutnya Bermakna B Atau Mungkin Ada Kata Yang Sempat Ngetrend Cuma Satu Bulan Di Instagram Atau Facebook Entah Dimana Saya Tidak Tahu Dan Kemudian Bulan Depannya Sudah Tidak Dipakai Lagi Tidak Ngetrend Apakah Misalnya Sekarang Kita Masih Memakai Istilah Kampret Dan Cebong Rasanya Sudah Kehilangan Konteks Juga Padahal Kejadian Kampret Dan Cebong Itu Kan Baru Beberapa Waktu Yang Lalu Kenapa Sekarang Kita Menggunakannya Rasanya Jadi Lucu Karena Kehilangan Konteks Bayangkan Bahwa Bahasa Ternyata Bergerak Sama Sama Dengan Tubuh Kita Karena Itu Modernisme Yang Yang Hadir Di Dalam Representasi Linguistik Modern Atau Linguistik Salusurian Itu Barangkali Harus Dikaji Ulang Ini Fungsinya Kita Belajar Filsafat Linguistik Bukan Membenar-benarkan Linguistik Tetapi Lebih Baik Dan Semestinya Kita Melakukan Daya Kritik Terhadap Linguistik Itu Sendiri Nah Kita Kembali Ke Materi Saya Masih Lanjutkan Sedikit Lagi Ada Seorang Ada Dua Lagi Seniman Dari Jerman Kali Ini Lawik Dan Muller Nah Sekarang Kita Melakukan Selfie Memoto Berbagai Macam Wajah Kita Dan Lalu Menatanya Sedemikian Rupa Dengan Pingkai Yang Sama Misalnya Dulu Lawik Dan Muller Ini Memanfaatkan Fotomaton Apa itu Fotomaton Ini Kelihatannya Jarang Dikenal Di silah Ini Fotomaton Itu Saya Waktu datang Ke Paris Pertama Kali Saya Langsung Dibuat Buru-buru Membuat Foto Di Fotomaton Jadi Bapak Angkat Saya Pak Kamsa Mengantar Saya Ke Fotomaton Terdekat Di Stasiun Di Bawah Jalur Masuk Ke Stasiun Sorentine Sotone Sorentine Sotone Itu Saya Langsung Melakukan Suah Foto Di Situ Dulu Di Ramayana Atau Dimana Di Serang Saya Juga Pernah Melihat Ada Mesin Orang Berfoto Di Fotomaton Itu Fotobox Yang Namanya Kode Kita Nah Lawik Dan Muller Itu Memanfaatkan Fotomaton Untuk Untuk Memotret Subjek Tertentu Ya Dan Kemudian Karena Mengambil Beberapa Tempat Yang Berbeda Berbagai Macam Fotomaton Berbagai Fotobox Lalu Mengumpulkannya Dan Kemudian Wajah Itu Hadir Menjadi Bukan Individu Lagi Tetapi Dalam Definisi David Lebbeten Menjadi Landskap Hibrida Yang Menghilangkan Subjek Individu Ya Saya ulangi lagi Bahwa kita Tidak Pernah Menjadi Individu Kalau Kamu Melihat Berbagai Macam Foto Kamu Di HP Kamu Sebenarnya Kamu Tidak Lagi Sebagai Individu Tetapi Kamu Sebagai Landskap Hibrida Dan Kehilangan Subjek Kamu Sendiri Sebagai Individu Yang Otentik Nah Fenomena Ini Juga Akan Dirasakan Oleh Bahasa Kita Karena Kita Akan Kehilangan Kepastihan Terhadap Makna Kata-kata Seperti Hanya Kita Kehilangan Kepastian Terhadap Yang Mana Diri Kita Yang Asli Belum Lagi Anda Pernah Difoto Oleh Berbagai Macam Kamera Punya Teman Teman Anda Sendiri Dan Anda Di Kamera Anda Dengan Anda Di Kamera Teman Anda Sudah Lain Lagi Jadi Anda Ada Dalam Sebuah Landskap Yang Sangat Luas Nah Kehadiran Fotomaton Ini Sebenarnya Menurut David Lebraten Adalah Sebuah Kehadiran Alat Teknologi Yang Membuat Manusia Bisa Bermetamorfosis Di Dalam Jaman Pasca Industri Atau Di Dalam Jaman Manusia Pasca Manusia Itu Manusia Mengalami Metamorfosa Semacam Itu Karena Ada Teknologi Fotomaton Oke Saya Kira Itu Hanya Beberapa Gambaran Bagaimana Pasca Industri Itu Dilanjutkan Oleh Masa Abad Informasi Yang Membuat Kita Tadi Di Dalam Teori Teori David Lebraten Sebenarnya Masih Merupakan Pencarian Identitas Yang Dibatalkan Jadi Ketika Kita Kehilangan Identitas Di Masa Modern Atau Kita Kehilangan Tubuh Di Dalam Masa Linguistik Modern Lalu Lalu Memasuki Jaman Post Modern Sebenarnya Kita Masih Belum Punya Peluang Untuk Memasuki Kepastian Itu Pertama Bahasa Akan Melakukan Morphing Yang Sangat Cepat Sebagaimana Yang Anda Alami Sendiri Kemudian Selain Itu Anda Akan Anda Akan Kehilangan Makna Yang Serba Pasti Terhadap Terhadap Bahasa Yang Anda Gunakan Jadi Bahasa Bahasa Akan Kehilangan Kehilangan Sifatnya Yang Dokumentatif Di Dalam Zaman Ini Maksud Saya Karena Kalau kita Melihat Kajian Sejarah Misalnya Sejarah Yang Masih Bertumpu Pada Kekawin Pada Pupuh Pada Prasasti Itu Ternyata Punya Makna Yang Sangat Abadi Dan Kita Akan Kehilangan Makna Keabadian Kita Kita Akan Kehilangan Keabadian Kita Di Zaman Kita Karena Bahasa Kita Juga Tidak Pernah Mengabadikan Kita Sama Sekali Saya Tidak Tahu Mungkinkah Puisi Sekarang Bisa Hadir Untuk Mengabadikan Kita Saya Tidak Tahu Munculnya Gejala Seperti Puisi Willy Fahmi Dari Mencatat Demam Kemudian Loncat Ke Puisi Unboxing Yang Aneh Itu Loncatan Yang Jauh Sekali Menurut Saya Itu Menunjukkan Bahwa Kita Memang Ada Di Alam Yang Orang Bisa Berubah Dengan Cepat Lain Sekali Misalnya Kalau Anda Membaca Puisi WS Rendra Yang Dari Zaman Ia Saat Menulis Sampai Ia Meninggal Iram Sama Kurang Lebih Puisi Apri Jalaman Sama Dari Tahun 80 Sampai Sekarang Kurang Lebih Sama Agus Sarjono Angkatan Lamai Punya 1980 Puisinya Sampai Sekarang Kurang Lebih Sama Puisi Angkatan Sekarang Tentu Saja Akan Menjadi Puisi Yang Morphing Tadi Puisi Yang Cepat Berubah Mudah-mudahan Apa yang Saya Sampaikan Ini Bisa Menjadi Inspirasi Sehingga Anda Bisa Memanfaatkan Pandangan David LeBreton Kemudian Memanfaatkan Pandangan Secara Implisit Dari Apri Jalaman Sendiri Kemudian Dari Fotografer Lawick And Muller Juga Ajis Dan Kukher Menurut saya Semua Bisa Menjadi Pengalaman Berarti Untuk Anda Memahami Alam Anda Sendiri Dan Dalam Kaitan Dengan Program Studi Anda Tentu Memahami Bahasa Demikian Yang Saya Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh